Oke selamat pagi teman-teman Dalam Pagi hari ini Jadi kebetulan ada terotol Ada beberapa teman yang tanya Bagaimana cara memilih Terotolan ekor panjang Supaya kita tahu itu bagaimana Kayak gitu ya Jadi seringkali pertanyaan ini Dikirim melalui WA Ini baru saya balas ya Baru saya buatkan video Dan untuk teman-teman yang baru gabung Bisa dilihat di deskripsi Di sana ada grup telegram Monggo gabung aja Oke lanjut ya Yang pertama ketika saya Ini saya umpamakan saya sendiri ya Nanti teman-teman kalau ada kurangnya bisa ditambahi Atau punya pengalaman lain Bisa ditulis kolom komentar nanti saya pin Oke yang pertama Ketika saya mau beli Benar-benar ekor panjang Itu yang pertama Datang langsung sendiri Melihat indukannya Jadi kalau sudah tahu indukannya sana Itu ya Sudah jelas ya teman-teman ya Datang sendiri melihat indukan Itu triknya Yang pertama Jadi kalau sudah melihat indukan Anakannya pasti tidak bisa jauh Tetapi Ada sih juga Beberapa kasus ya Itu Misalkan beli indukannya ekor panjang Tidak langsung panjang Memangnya Setelah mabung kedua Kadang-kadang langsung panjang Cuman ya tergantung indukannya ya Kalau misalkan jantannya panjang Betinannya pendek Itu jadinya juga kurang terlalu panjang Yang penting kita tahu indukannya dan silsilahnya Yang pertama itu Yang kedua Tidak kalah penting juga Belinya Kepada orang yang terpercaya Jadi Ada sih peternak juga yang nakal ya Jadi tidak boleh lihat indukan Kalau mau beli cukup di depan aja Jadi Belinya di depan Tidak tahu indukannya Dibilang ini loh ekor panjang Ini loh ekor panjang Kadang-kadang ya ada Satu dua Kasus seperti itu Itu pernah Saya jumpai Jadi Harus bagaimana ya Selain tahu sendiri indukannya Harus yang terpercaya Yang kedua Nah ini Yang ketiga ya teman-teman ya Yang ketiga dan seterusnya Jadi Mureh batu ekor panjang sih Terotolannya Ada Yang Tidak terlalu panjang Juga ada Tapi jadinya panjang Itu banyak sekali Saya jumpai Nah Bagaimana kita melihatnya Atau mengenali Dengan Cara fisiknya Jadi yang pertama teman-teman Seperti Kembali lagi Seperti pada video sebelumnya Mengenali Mureh batu muda hutan Ekor panjang Apa pendek Kayak gitu ya Yang pertama Dari postur Jadi teman-teman ya Pokoknya Kalau misalkan Ekor panjang Itu Posturnya Dilihat ya Yang pertama Perpaduan postur Itu pasti besar Nah postur besar Jadi Ada burung Yang modelnya Kecil ya Postur besar Tretekannya itu Sedang atau keras Jadi dimana Ada yang Tretekannya itu Cuma Tidak begitu Terdengar Jadi ada yang Renyah Kayak gitu Terus selanjutnya Dilihat lagi Dari Ekornya Jadi rosan-rosan Kalau misalkan normal Itu pasti Kelihatan panjang Cuman untuk Saya buat praktek ini Indukannya Hampir 2-3 Teman-teman Cuman Karena ada suatu Sebab Ini tidak bisa Buat acuan Maksudnya Sebab-sebab Tertentu Jadi Ekornya itu Dipadoki teman-temannya Karena banyak sekali Teman-temannya Cuman udah kelihatan Kalau model bentuknya itu Bongsor Kayak itu teman-teman Jadi kalau misalkan Ada pilihan Nanti disuruh milih Model kecilnya Kudis Terotolan ya Katanya ekor panjang Atau misalkan Sama besar panjang Bongsor Nanti pastinya Jadinya akan lebih panjang Seperti itu teman-teman Jadi itu tadi Sedikit Untuk Memilih Terotolan Ekor panjang Tapi kembali lagi Dengan bodi ya Ada suka Ada yang kecil Itu kita bahas Di video berikutnya Teman-teman ya Semoga Bermanfaat Tips singkat ini Salam Kicumnia Dari Tulung Agung